Intro Julius M. Sinaga atau Ucok Panggilan akrabnya berhasil memenangkan persaingan dalam pemilihan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Barito Selatan Masa Bakti 2021-2024 yang digelar di Aula Kantor Kementerian Agama Barito Selatan, Buntok Ucok dapat mengalahkan tiga kandidat lainnya yakni Haji Laili Mansyur mendapatkan tiga suara Uryutu Jafar juga berhasil mengumpulkan tiga suara dan Syarif Hidayat hanya mendapatkan satu suara sedangkan Ucok sendiri berhasil mengantongi sembilan suara dengan kemenangan itu Julius Sinaga akan menggantikan posisi M. Hamdan sebagai Ketua PWI Barito Selatan Kegiatan itu dihadiri Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah H.M. Hari Sodikin Sekretaris Ika Leluno dan Wakil Ketua M. Zainal Usai menghadiri konferensi PWI Barsel Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah H.M. Hari Sodikin menuturkan pergantian pimpinan organisasi merupakan hal yang biasa Haris meminta kepada Ketua Terpilih agar bisa merangkul seluruh anggota untuk bersatu kembali tanpa pengkotak-kotakan ada kubu-kubuan Ketua PWI Provinsi juga menitipkan kepada Ketua PWI Terpilih agar bisa menjaga konduit dan agar bisa menjaga nama baik PWI Terlebih PWI sebagai organisasi besar supaya Ketua Terpilih bisa memajukan PWI yang lebih baik lagi Sementara itu Julius M. Sinaga sebagai Ketua PWI Terpilih berjanji pihaknya akan meneruskan program kerja Ketua sebelumnya dan akan merangkul semua anggota dan akan mesejahterakan seluruh anggota PWI Barito Sempatan kesan dan kesan bagi Ketua Terpilih ya sama-sama tadi saya juga sudah bicara walaupun singkat dengan keempat calon ini selesai, ini selesai tidak ada lagi persaingan, tidak ada lagi perbecahan, tidak ada lagi kubu-kubuan semua harus ada lagi, saya juga titip tadi ke Ketua Terpilih bahwa tolong ini meskipun mereka adalah calon-calon yang kalah tapi tetap diakomodir untuk membangun organisasi ini menjadi lebih baik itu saja dan saya titip agar organisasi ini dibawa menjadi lebih baik menjadi lebih baik ke depannya bahwa kita ini adalah organisasi besar organisasi tua, organisasi yang punya keanggotaan hampir di seluruh Indonesia baik itu anggota kita semua ada di bekerja di media online, ada bekerja di media televisi, ada bekerja di media radio ada bekerja di media channel, kita ini luas maka membangun organisasi ini tidak mudah jaga amanah ini, jaga amanah yang ditiripkan oleh kawan-kawan jangan hanya berpikir untuk kepentingan pribadi tetapi bagaimana menjadi pengayom yang baik bagi seluruh anggota yang ada di media selanjutnya baik terima kasih, saya ucapkan terima kasih banyak atas pertanyaan dekatan semua karena telah memilih saya sebagai ketua PWI Batu Satang periode 2021-2024 kedepannya kita akan membawa PWI ini lebih baik dan akan merangkul semuanya untuk kesihatan bersama dan semuanya akan kita kesihatan untuk semua anggota PWI terima kasih terkait misi komplek untuk perumahan wartawan sembori dari semua tes terima kasih mungkin itu akan kita usahakan karena memang tidak ada dalam programnya saya tapi saya akan usahakan untuk merealisasikannya ke depan dan sudah bisa tergabung terima kasih konferensi PWI Barito Selatan itu dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kominfo Barito Selatan Syahdian Nor yang dihadiri Ketua PWI Provinsi Kalimantan Tengah bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Barito Selatan dari Buntok, Tim Liputan Barito News melaporkan di Aula Kantor Kementerian Agama Barito News